Hai, nama gue Insan, NRMP 82 dari kelompok 5 Desen Tingking. Hai, aku Putri, NRMP 043 dari kelompok 5. Aku Seltabila, NRMP 049 dari kelompok 5. Halo, saya Troy, NRMP 058 dari kelompok 5. Kenalkan nama saya Birsa, NRMP 053 dari kelompok 5. Kelompok 5 Kelompok kita mendapatkan SDG yaitu tentang kualiti education yang membahas tentang permasalahan desa dan pengembangan, Desain dan pengembangan Desa Penele Kita langsung masuk ke problemnya Yang pertama itu Kurangnya Sumber sejarah yang sangat-sangat memadai Itu sangat penting Bagi anak-anak dan cucu kita Yang kedua ini Kurangnya Lahan parkir Yaitu Jika orang-orang yang ingin Melihat sejarah akan lebih Kesusahan untuk Memarkirkan Kedaraannya Yang ketiga itu Tidak adanya Pemandu objek wisata tersebut Yang keempat Fasilitas yang kurang memadai seperti toilet Kursi dan lain-lain Terus selanjutnya itu Kurangnya Antusiasme Dan kontribusi Masyarakat Setempat terhadap Tempat wisata tersebut Yang terakhir itu Kebersihannya yang sangat-sangat Kurang memadai Itu bisa menjadi sumber penyakit Yang sangat-sangat Besar Selanjutnya yaitu Seidari Masyarakat Pemerintah tempat Sudah mengelola kawasan wisata Sebelum diambil alih pengelolaan Oleh pemerintah Masyarakat sekitar Melalui PKK Sudah pernah mengadakan Merchandise Namun Tidak dilanjutkan Karena kurangnya dana Sedangkan Dari pemerintah Tidak pernah Memberikan dana bantuan Untuk pengadaan Merchandise tersebut Dan masyarakat Setepat menolak Ajakan pemerintah Untuk Mengelola Kawasan wisata Di sekitar Sekarang menolak Karena masyarakat Menganggap bahwa Pemerintah tidak dapat Mengelola secara maksimal Dan selanjutnya Seidari pengunjung Kawasan wisata Desa peneleh Masih terdapat Banyak sampah Yang tidak terkelola Dengan baik Dan kurangnya Fasilitas umum Seperti WC Kamar mandi Dan tempat duduk Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai E-feel Yaitu Apa sih yang dirasakan Oleh para user Kemudian selanjutnya Saya juga akan menjelaskan Mengenai Pain dan gain Yang dirasakan Atau yang dialami Dari masing-masing user Seperti dari pemerintah Dari masyarakat Dan dari pengunjung sendiri Oke Untuk E-feel yang pertama Itu Dari pemerintah sendiri Yaitu Kesulitan Dalam mengajak masyarakat Untuk berkontribusi Berdasarkan Wawancara kemarin User itu Memang menjelaskan Kalau masyarakat Itu masih susah Untuk diajak kontribusi Kemudian E-feel yang kedua itu Udah Dari masyarakat sendiri Dan dari pemerintah sendiri Juga udah Sudah senang Karena pemerintah Sudah mau ikut ambil alih Dan beberapa objek itu Sudah dikelola pemerintah Dengan baik Kemudian Untuk pain dan gain Yang pertama Ada Masyarakat itu Tidak memiliki cukup dana Untuk pengadaan merchandise Nah Sedangkan gainnya itu Diharap ada pemberian dana Dari pemerintah Untuk pengadaan merchandise tersebut Kemudian pain dan gain yang kedua adalah Tidak adanya sesepuh Yang bisa diminta informasi Jadi Di kamung pendala itu Sudah banyak sesepuh Yang memang sudah tinggal Tidak tinggal disitu Dan Sekarang itu Penduduknya itu Kebanyakan Kebanyakan orang baru Sedangkan gainnya sendiri Diharapkan adanya Staff dan tugas Yang benar-benar bisa Memberikan edukasi Dan sejarah lengkap Mengenai kampung pendala tersebut Kemudian pain dan gain yang terakhir Pemerintah Belum melibatkan Masyarakat sendiri Dalam Pengelolaan Objek wisata Kampung pendala ini Sedangkan gainnya sendiri adalah Diharapkan Pemerintah itu Bisa melakukan pendekatan Yang lebih lagi Ke masyarakat sekitar Agar mereka mau ikut berkontribusi Untuk TING Kami membaginya Kedalam tiga kelompok Yang pertama pengunjung Yang kedua masyarakat Dan yang ketiga adalah pemerintah Yang pertama Pengunjung berpikir Bahwa kurang adanya perhatian Lebih dari pemerintah Dan masyarakat Karena sarana dan persarana pendukung Yang sangat minim Yang kedua Masyarakat berpikir bahwa Apabila pengelolaan diberikan Pada pemerintah Maka masyarakat akan dikesatikan Hal ini berpaca pada Kasus rumah Haus Cokoran Menonton Yang ketiga Pemerintah berpikir bahwa Masyarakat kurang memiliki Antusiasme Dengan pengembangan Busyata Peneleng Karena pemerintah berpikir Bahwa masyarakat Acu-acu Jadi untuk aspek do Disini kami Membaginya dalam dua kelompok Yang pertama adalah Kompok pemerintah Dan yang kedua adalah Kompok masyarakat Hal-hal yang sudah Dilakukan oleh pemerintah sendiri Antara lain yang pertama Yaitu Berusaha untuk Mengadakan program Merchandise Yang dijual oleh masyarakat Lalu ada Pengelolaan beberapa Objek wisata di Penele Lalu adalah Menggali beberapa Referensi sumber Sejarah Di desa Penele Lalu ada Melakukan negosiasi Dengan ahli waris Rumah Sokra Minoto Lalu juga ada Mengadakan pemandu wisata Untuk rumah Sokra Minoto Lalu untuk Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Masyarakat Yang pertama adalah Mereka sudah melakukan Pengelolaan Objek-objek wisata Sebelum diambil Alih oleh pemerintah Lalu juga ada Mereka juga sudah pernah melakukan Percobaan untuk Menjual beberapa Merchandise Namun karena kekurangan dana Hal tersebut Dihentikan Menjelaskan INSA dan NIT Tentang Pemerintah Pengunjung Dan Masyarakat Tentang desa Penele Dan dimulai dari pengunjung INSA dari pengunjung Adalah tidak adanya Sesepu yang dapat Menjelaskan Tentang informasi Sejarah di Penele Dan yang kita butuhkan adalah Seperti tour guide Atau staff Yang dapat memberikan Edukasi tentang Sejarah Penele Dan pemerintah Sekarang pemerintah INSA dari pemerintah adalah Pemerintah belum dapat Melibatkan masyarakat Dalam pengelolaan Objek wisata Penele Yang kita harapkan Yang kita butuhkan adalah Diharapkan pemerintah Dapat melakukan Pendekatan Lebih Seperti merangkul masyarakat Untuk Bisa Ikut Mengelola Wisata Penele Dan INSA ini Dari Masyarakat INSA yang kita dapatkan adalah Kurangnya Pendanaan Untuk Merchandise Yang kita butuhkan Yang mereka butuhkan Untuk Merchandise Adalah Diharapkan adanya Dana Bantuan dari Pemerintah Dan INSA yang kedua Adalah Agar Pengadaan Merchandise Dapat Direalisasikan Dan berjalan optimal Yang dibutuhkan adalah Seperti Bahan baku Alat Dan skill Untuk dapat Mengelola Atau membuat Merchandise Kemudian Saya akan menjelaskan Poin mengenai Usage Gases Bagaimana Prototype ini nanti digunakan Yang pertama Yaitu Yang mengelola Yaitu Pihak dari pemerintah Sedangkan Yang menjalankan Yaitu dari Warga Sekitar Dan yang menggunakan adalah Para pengunjung Dari Desa Kampung Wisata Penele Untuk Before afternya Adanya Prototype ini Yaitu Pemerintah Dan Pihak Masyarakat Tidak bisa Begerasai sama Untuk membangun Kampung Desa Wisata Dan setelah Adanya prototype ini Diharapkan Pemerintah Dan Masyarakat ini Menemui Satu visi yang sama Sehingga Dapat Mengembangkan Kampung Desa Wisata Penele Yang pertama Saya akan menjelaskan Poin mengenai Jogtubidan Nah Di sini Apa yang harus dilakukan oleh Pihak pemerintah Yaitu Melakukan sosialisasi Mendalam kepada Masyarakat setempat Karena Yang dilakukan Selama ini itu Tidak dapat Mengubah Pikiran dari pemerintah Sehingga Mereka ingin Membantu Rencana yang telah Dicanangkan oleh pemerintah Sedangkan Dari pihak Masyarakat Yaitu Seharusnya Masyarakat Lebih Terbuka Dan Menyuarakan Apa yang mereka Inginkan Kepada pemerintah Karena yang terjadi Selama ini di lapangan Yaitu Kedua keinginan Yang Yang diinginkan oleh Pihak pemerintah Maupun Masyarakat itu Tidak pernah Menemui titik temu Dan mungkin Dengan dilakukannya Sosialisasi Pihak pemerintah Bisa Menyuarakan Apa keinginannya Begitupun Sebaliknya dari Pihak masyarakat Jangan lupa Sosialisasi Terbuka 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 Jangan lupa